Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya pada tutorial MySQL dasar ke 61 Ini kita akan menghasilkan daftar Master Detail dan kesimpulan Nah jadi teman-teman 2 tabel yang berrelasi Itu memiliki yang namanya Master Detail Maksudnya 2 tabel yang berrelasi memiliki relasi Master Detail Nah jadi pada kasus ini Misalnya kita ingin menghasilkan Kita akan menghasilkan sebuah daftar yang menunjukkan Tiap rekaman master Dengan rekaman detailnya Atau sebuah daftar yang menyimpulkan Daftar query kesimpulan Maksudnya Atau daftar yang menyimpulkan Query kesimpulan group by Rekaman-rekaman detail Untuk tiap rekaman masternya Nah solusi terhadap permasalahan ini Melibatkan operasi penggabungan Namun Penggabungan ini bergantung Pertanyaan pada pertanyaan yang Akan dijawab Ya gitu ya Untuk misalnya menghasilkan sebuah daftar yang memuat Ini kita ini dulu ya Bentar Jadi misalnya untuk menghasilkan sebuah daftar yang memuat rekaman-rekaman master Untuk beberapa rekaman detail yang ada Kita bisa menggunakan penggabungan biasa Berdasarkan primary key yang ada di 2 tabelnya gitu ya Yang ada pada tabel masternya Oke Nah nantinya Untuk menghasilkan daftar yang memuat Masukan-masukan untuk semua rekaman master Kita bisa menggunakan lab join Salah satu bentuk pertanyaan master detail Misalnya Siapa seniman yang melukis setiap lukisan gitu ya Kita bisa menggunakan penggabungan biasa untuk mencocokkan Tiap rekaman lukisan gitu ya Dengan rekaman seniman Terkait berdasarkan Yang menjadi rujukannya itu Berdasarkan ID senimannya gitu Saya contohkan misalnya selek gitu ya Oke Ulangi lagi Kita selek Seniman Nama Koma Di sini Lukisan Judul Kita bisa gunakan penggabungan biasa seperti ini Prom Seniman Sebenarnya ini masih sama aja gitu ya Seperti Penggabungan yang saya ajarkan sebelumnya Di sesi berapa ya Ke 59 Tapi ini Kita Istilahnya Latihan lagi lah Ada beberapa contoh lain ya Seniman Titik AID Sama dengan lukisan Titik AID Jadi Kita akan jawab Order By Satu Nah oke Nah oke Jadi Sebenarnya tadi pertanyaannya adalah Siapa seniman yang melukis setiap lukisan Kita bisa menggunakan Penggabungan biasa ya Untuk mencocok Mencocokkan tiap rekamannya Nah jadi Penggabungan yang sudah ini Yang kita tulis ini Sudah Sudah menjawab pertanyaan yang diajukan ya Sepanjang itu hanya berdasarkan Hanya sekedar menampilkan data rekaman-rekaman masternya gitu Yang memiliki rekaman-rekaman detail Oke Jadi ini adalah rekaman-rekaman master Yang punya detail rekamannya gitu Gitu ya Namun misalnya bentuk lain Dari pertanyaan master detail ini adalah Lukisan mana yang Misalnya disini ada pertanyaan Lukisan mana yang dilukis oleh Tiap seniman gitu ya Jadi Ini pertanyaannya sebenarnya mirip ya Mirip seperti ini Jadi Tapi sebenarnya beda Beda Kalau tadi kan pertanyaannya adalah Siapa seniman yang Menulis Siapa seniman yang Melukis setiap lukisan Atau yang ada di tabel lukisan gitu Oke Jadi Dia hanya menampilkan Yang ada di tabel lukisan saja gitu Nah sekarang Pertanyaannya beda Pertanyaannya memang agak-agak mirip Lukisan mana yang dilukis oleh Tiap seniman Nah mirip memang Tapi tidak sama gitu ya Jadi Kita akan Memiliki jawaban yang berbeda Jika ada seniman pada Tabel seniman Jika ada seniman pada tabel seminal Yang tidak direpresentasikan Pada lukisan Artinya tidak memiliki Lukisan di tabel lukisan Jadi Jawaban ini punya Harus dijawab dengan QR yang tepat Jadi ini sebenarnya Contohnya seperti Mencari ketidakcocokan gitu ya Sebelumnya sudah dibahas ya Contohkan misalnya Kita bisa gunakan Left join gitu Select Seniman Nama Kemudian Lukisan judul Prom Seniman Left join Left join Lukisan Terus disini kita tulis On seniman On seniman Titik aid Sama dengan Lukisan Titik aid Kita tulis lagi Order by 12 Oke masih ada yang salah Select seniman aid Prom seniman Seniman aid Sintag error Online 2 Oh order by nya Kurang ya Kita ulang lagi Select Sistem 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 Clear Select Seniman Nama Lukisan Komah Kita tuliskan Kita tinggal Ini ya Tinggal Ini on seniman Kita order By 1,2 Nah oke Nah disini Terlihat bahwa Dia hanya Tidak hanya Menampilkan seniman Seniman yang punya Lukisan Tapi yang tidak punya Lukisan pun Ikut ditampilkan Nah selanjutnya Nah selanjutnya teman-teman Kita lihat bahwa Ada baris 0 ya Dengan seniman-seniman Yang tercantum pada Tabel seniman Yang tidak memiliki Lukisan Nah prinsip ini Sama Sama dapat diterapkan Ketika misalnya Kita ingin Menghasilkan Kesimpulan Ya Kesimpulan Menggunakan Tabel master Dan tabel detail Jadi Ketika kita ingin Menghasilkan Kesimpulan Pada tabel master Ataupun pada Tabel detail Yang digabungkan Yang menggunakan Query penggabungan Gitu ya Ketika misalnya Kita ingin Menghasilkan Kesimpulan Misalnya Sebagai contoh Kita ingin Menyimpulkan Koleksi seni Berdasarkan Jumlah lukisan Perseniman Misalnya Ada berapa banyak Lukisan Yang dilukis Setiap Siniman Pada Tabel lukisan Nah teman-teman Misalnya Saya contohkan Casederhananya Kita tulis Seperti ini Select AID Kemudian Count AID Sama dengan Disini As Jumlah Jumlah Lukisan Gitu ya Kemudian Prom lukisan Group by AID Oke Disini Ditampilkan AID Dari tiap Seniman Dengan jumlah Dengan jumlah Masing-masing Lukisannya Di tabel Lukisannya Nah Nah Ini Query yang Dihasilkan Di atas Memang Kecuali Berarti Keluaran tersebut Tidak berarti Kecuali Jika Misalnya Kita memiliki Semua Nomor ID Seniman Untuk Menampilkan Seniman Berdasarkan Nama Bukan Berdasarkan ID Kita bisa Melakukan Pegambungan Tabel lukisan Dengan Tabel Seniman Kan Ini Hanya Hanya Berdasarkan Seniman Seniman Yang Ada Di tabel Lukisan Kita Misalnya Ingin Menampilkan Bukan Hanya Ininya Saja Gitu Ya Bukan Hanya Yang Punya Lukisan Saja Tapi Yang Tidak Punya Lukisan Kita Ingin Melakukan Menghitung Berapa Supaya Ada Tampil Nah Untuk Itu Teman Teman Bisa Melakukan Penggabungan Gitu Ya Kalau Misalnya Bentar Dulu Ya Kalau Misalnya Ingin Menampilkan Berdasarkan Nama Ya Gampang Tadi Tinggal Query Query Biasa Query Penggabungan Biasa Tinggal Wear Seniman ID Sama Dengan Lukisan ID Kemudian Kita Grouping Nah Ini Sebenarnya Kita Grouping Ini Tidak Melakukan Query Penggabungan Misalnya Kita Ingin Mengelompokannya Berdasarkan Nama Melakukan Kesimpulan Berdasarkan Nama Kemudian Lukisan Komah Lukisan Judul Sorry Kemudian Con Lukisan Titik A ID As Jumlah Misalnya Seperti Ini Prom Seniman Lukisan Lukisan Where Seniman A ID Sama Dengan Lukisan A ID Group By Seniman Nama Kita Grouping By Group By Seniman Nama Seperti Ini Muka Dia akan Melakukan Grouping Berdasarkan Nama Bentar Ya Khusus Dulu Ya Nah Oke Nah Jadi Selanjutnya Misalnya Misalnya Disini Kita akan Melakukan Kesimpulan Lain Misalnya Disini Ada Pertanyaan Berapa Banyak Lukisan Yang Dilukis Oleh Tiap Seniman Kalau Tadi Sebenarnya Pertanyaannya Adalah Berapa Banyak Lukisan Yang Dilukis Tiap Seniman Pada Tabel Lukisan Yang Hanya Di Tabel Lukisan Saja Yang Ada Makanya Di Dalam Penggabungan Juga Hanya Seniman Seniman Yang Memiliki Lukisan Sekarang Pertanyaannya Berbeda Misalnya Berapa Banyak Lukisan Yang Dilukis Oleh Tiap Seniman Kita Akan Melakukan Kesimpulan Kesimpulan Maka Seniman Seniman Tersebut Tidak Akan Ditampilkan Pada Keluaran Nah Untuk Misalnya Menghasilkan Kesimpulan Jumlah Lukisan Pertanyaan Yang Mencantumkan Bahkan Misalnya Seniman Seniman Yang Tidak Punya Data Di Tabel Lukisan Maka Kita Bisa Gunakan Yang Lab Join Sama Saja Cuma Disini Tadi Penggabungan Biasa Hanya Mencari Kecocokan Sekarang Mencari Ketidak Cocokan Tapi Ada Kita Akan Sambil Menghasilkan Kesimpulan Sama Saja Selek Seniman Nama Cuma Hasilnya Memang Beda Output Lukisan Judul Kemudian Apa Count Ya Count Lukisan Lukisan Kan Yang Di Counting Ada Di Lukisan AID Seperti Ini As Jumlah Oke Prom Seniman Left Join Lukisan On Seniman AID Sama Dengan Lukisan Titik AID Seperti Ini Oke Group By Seniman Nama Seperti Ini Oke Oke Nanti Disini Kan Ada Apa Namanya Ditampilkan Juga Seniman Seniman Yang Meskipun Dia Tidak Memiliki Karya Belum Ada Karyanya Di Tabel Lukisan Tapi Dia Tetap Ditampilkan Sekaligus Disini Kita Menghasilkan Query Kesimpulan Perlu Diingat Kalau Misalnya Teman Teman Menggunakan Cone Cone Ekspresi Dengan Cone Seperti Ini Itu Hasilnya Beda Beda Nah Kalau Misalnya Counting Bintang Artinya Teman Teman Akan Menghasilkan Nilai Satu Karena Counting Bintang Itu Akan Menghasilkan Nilai Satu Meskipun Nilainya Kosong Ataupun Nul Sedangkan Cone Ekspresi Itu Kalau Tidak Ada Dia Akan Menghasilkan Nilai Nul Ataupun Nol Nah Jadi Itu Harus Digunakan Hati Hati Maksudnya Harus Bisa Mengerti Gitu Nah Jadi Oke Jadi Seperti itu Ya Saya Jelaskannya Bahwa Di dalam Counting Itu Seperti itu Nah Jadi Left Join Ini Juga Cocok Untuk Operasi Kesimpulan Yaitu Menggunakan Grouping Group By Jadi Misalnya Teman Teman Ingin Menghasilkan Kesimpulan Lain Yang Menjumlahkan Harga Tiap Lukisan Rata Rata Harga Tiap Lukisan Teman Teman Tetap Bisa Menggunakannya Di Select Seniman Nama Ini Ya Kemudian Apa Lukisan As Misalnya As Seniman As Pelukis Misalnya Pelukis Gitu Ya Kemudian Counting Disini Lukisan Titik A ID As Jumlah Lukisan Kemudian Misalnya Disini Sum Lukisan Titik Harga As Harga Atau Total Selanjutnya Kita Rata-ratakan Nilainya APG APG Lukisan Harga Harga Rata-rata Dari Dari Masing Seniman As Rata-rata Oke Seperti ini Kita Langsung Prom Disini Prom Seniman Lab Join Lukisan Oke On Seniman AID Sama Dengan Lukisan Titik AID Seperti ini Oke Group By Seniman Nama Oke Seperti ini Nah perhatikan bahwa Counting Ini Untuk Jumlah Lukisannya Akan Bernilai 0 Ya Count Dengan Ekspresi Itu Akan Menghasilkan 0 Tapi Misalnya Di Apigi Ataupun Sum Itu Hasilnya 0 Dari Apa Dari Pake Sum Dan Apigi Kan Dia Diekspresikannya Sebagai 0 Kalau Counting Dengan Ekspresi Itu 0 Sedangkan Fungsi Agregat Seperti Sum Dan Apigi Itu Menghasilkan 0 Kalau Misalnya Tidak Ada Nilainya Teman Teman Bisa Saja Gunakan Fungsi If 0 Kalau Misalnya Mau Supaya Nilainya Jadi 0 Saya Contohkan Lagi Seperti Ini Sama Beda Ini Select Seniman Nama As Pelukis Kemudian Sorry Salah Kemudian Account Lukisan Atau Langsung Saja Disini Supaya Hanya Untuk Contoh Ya If 0 Disini Sudah Ada Contohnya Lukisan If 0 Disini Sum Lukisan Titik Harga No As Total Harga Seperti Ini From Seniman Labjoin Lukisan On Seniman AID Sama Dengan Lukisan TIK AID Seperti Ini Group By Seniman Nama Jadi Kalau Misalnya Mau Menghasilkan Dekalakan Fungsi Aggregate Zoom Dan AVG Itu Menghasilkan 0 Ya Bukan 0 Seperti Count Makanya Kalau Misalnya Mau Menghasilkan 0 Teman-teman Gunakan Query Statement Di dalam Statement Select Gunakan If 0 Baik Zoom Ataupun APG Jadi Seperti Itu Pada sesi Menghasilkan Daftar Master Detail Dan Kesimpulannya Oke Teman-teman Nanti Dilanjutkan Lagi Di sesi Berikutnya Di sesi 62 Kita Akan Menggunakan Penggabungan Untuk Mengisi Kekosongan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh